Kita akan bahas biaya-biaya dan resumensi Kita akan bahas pertama premy Premy itu ada dua, dibagi dua Premy bertala Dan top up bertala Atau silver Nah premy itu bukan biaya Premy itu bukan biaya Kebanyakan orang bilang premy itu maaf, premy ini murah gitu ya Sebenarnya premy itu bukan biaya Justru semakin murah premynya itu semakin bahaya sebenarnya Karena premy ini bukan biaya Biaya ini sesungguhnya dalam aselansi itu Ada tiga yang di prudensi ya Biaya di aselansi Oke, saya gak ngomongin aselansi lagi Saya ngomongin prudensi Biaya yang pertama itu adalah biaya administrasi Nah, biaya administrasi di prudensi itu Tiga puluh lima ribu per bulan Kalau yang konvensional Oke, tapi kabar baiknya Udah gratis Biaya administrasi gratis Asal E-policy E-SPAD Dan e-payment Ya, e-payment berarti Pembayaran premynya Pakai auto debit rekening Atau auto debit kartu credit Oke ya Nah, jadi ini udah gak masalah ya Oke, biaya yang kedua adalah biaya akuisisi Oke Nah, biaya akuisisi di prudensi itu 5 tahun Oke Tahun pertama 70% Tahun kedua 70% Tahun ketiga 20% Tahun keempat dan tahun kelima juga 20% Nah, ini yang dibagi nilai tunai yang terbentuk di tahun masih di dalam tahun pertama itu masih belum terlalu bagus Jadi kalau ada nasabah di tahun kedua atau ketiga bilang Kok udah bayar 20 juta tapi kok cuma dapetnya masih juta-juta gitu ya Nah, itu kan Karena preakusisi Bukan menipu Tapi mungkin agingnya gak menjelaskan Atau udah dijelaskan tapi nasabahnya lupa Ya Jadi ini harus dikali-kali diingetin Pokoknya 5 tahun pertama nilai tunai belum terlalu bagus gitu ya Kecuali dari awal savernya dibedein Gede sekali Itu kemungkinan bisa bagus Oke ya Fungsi jelas Nanti saya akan kasih contoh Ini kan masih secara umum-umum Oke Nah Biaya akuisisi itu cuma dimatang aja Oke Nah biaya yang ketiga adalah biaya asuransi Atau dikenanya cost of insurance Oke coy Ya coy Nah Masuk insurance Nah yang harus diperhatikan Kau bikin insurance segininya Nih Karena cost of insurance atau biaya asuransi ini dibayar selama diproteksi Dibayar selama diproteksi Misalnya diproteksi sama 85 tahun Berarti lu harus bayar biaya-biaya ini sampai 80.000 usia dapat 5 Bisa jelas ya Paham murahnya asuransi Asuransi dibilang murah atau dibilang mahal bukan dari premium Tapi dari biaya asuransi Jadi jangan tertipu kalau ada agent ngomong Ih premiumnya itu mahal Premiumnya murah Jangan percaya Itu bukan berarti mahal Asuransi dibilang murah atau mahal dilihat dari biaya asuransinya Oke ya Sampai sini jelas Jelas ya Nah sekarang saya akan kasih contoh Sekarang orang-orang bingung duit gue kemana sih waktu bayar planning sebenarnya kemana sih Aku kasih contoh Misal Yesika Planningnya per bulan itu tadi 5 juta ya per bulan ya 5 juta per bulan Dengan komposisi misalnya 3 juta sama 1 juta Ini planning berkala Ini top up berkala Oke ya Duit saya kemana Oke Nih lihat Nih Oke Disini planning berkala Disini top up berkala Yang disini ada yang namanya booster investasi Dan booster investasi cuma ada di prudential aja Kalian okein aja Nanti kalau mau nanti baru tanya Oke Nah Planning berkala nya berapa? 3 juta 3 juta Oke kita bikin tahunan ya biar lebih gampang itunya ya Oke 3 juta kali 12 berapa? 30 36 Ini kali 12? 12 juta ya Oke Planning berkala Ini yang 36 juta Itu kena biaya Akuisisi selama 5 tahun Oke Tahun pertama Biaya akuisisi nya berapa? 70% Dari 36 juta 70% dari 36 juta Masuk nilai Tunai Tapi sih jelas Oke Tahun kedua 70% dari 36 juta Hamus lagi 30% dari 36 juta 30% dari 36 juta Masuk nilai tunai 36 juta tuh kena berkala ya Oke Tahun ketiga Tahun ketiga 20% dari 36 juta Hamus 80% Kali 36 juta Masuk nilai 0 Tahun keempat Tahun kelima Juga sama 20% kali 36 juta Hamus 80% Kali 36 juta Masuk nilai tunai Tahun kelima Tahun kelima Tahun kelima juga sama ya Oke Sampai sih jelas ya Nah Lewat 5 tahun Tahun ke 6 dan sampai selamanya Tahun ke 6 dan sampai selamanya 100% Dari 36 juta Masuk nilai Gunai Masuk investasi Jadi Kalau misalnya ada orang bilang Gua membayar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Sebenarnya lebih gak sih membayar 20 tahun? Enggak Karena sejak tahun ke 6 100% sudah masuk nilai gunai Jelas ya Sampai sini untuk bagian berkala jelas? Nah Sekarang kita lihat ke yang top up berkala nya Top up berkala nya Berapa? 12 juta setahun kan? Top up berkala 12 juta 1 tahun Nah Top up berkala ada akuisisi Berapa persen? 5% Sampai kapan? Selama dia bayar Kalau pernah ini berkala Akuisisinya cuma 5 tahun Kalau top up berkala berapa lama? Selama dia bayar 5% itu juga ada sih Kan ini semua untuk pengelolaan investasi Waktu kita minta kudensial melalui investasi Kudensial itu pakai namanya e-spring Investment Buat pengelolaan begini yang sama Nah 5% ini 3% nya buat komisi agent 2% nya buat pengelolaan Gaya pengelolaan Jelas dari sini? Jelas dari sini? Jelas Jadi kalau training berkala Akuisisinya berapa tahun? 5 tahun 5 tahun Tahun pertama berapa persen? 70 Tahun kedua? 70 Tahun kedua? 20 Tahun ke 6 Masuk berkala 100% Masuk nilai? Dengan Toto-toto terkala Selama dia dapat Dihangisnya Dihangisnya Selama Dihangisnya Sampai sini jelas ya Oke Sekarang lihat ini